Alhamdulillah Jadi fiil itu adalah lam sukun yang ada pada fiil Baik itu madi atau mudare atau amr Fiil ada tiga Fiil madi, fiil mudare, fiil amr Fiil madi itu kata kerja bentuk lampau Namanya fiil madi Fiil mudare, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang Dan fiil amr itu kata kerja perintah Misalnya Kataba, apa artinya? Telah menulis Kalau akan menulis Yak tubuh Sedang menulis atau akan menulis Yak tubuh Kalau tulislah Uk tubuh Ini tiga bentuk fiil Ini tiga bentuk fiil Makanya harus baca bahasa Arab Begitu ya Bagaimana kemudian keberadaan Lamsukun pada fiil Apa hukumnya? Lam fiil diidgomkan bila bertemu lam atau roh Lam yang terdapat pada fiil Hukumnya diidgomkan bila bertemu lam atau roh Kalau gampangnya kita balik bahasanya Seluruh lam fiil wajib izhar Kecuali bertemu lam dan roh Boleh Dibalik bahasanya boleh Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Jamzuri Dalam mutufatul atfal Wa azhiranna lam fiil mutlaqa Fi nahwi kul na'am Wa kul na'wal taqa Kul na'am Kul na'wal taqa Jadi Seluruh lam fiil wajib izhar Kecuali bila bertemu dengan Lam dan roh Contohnya Kul Ini lam fiilnya Kul Yal taqian Lam bertemu dengan Ta Il taqo Lam bertemu dengan Wa al ti Lam bertemu dengan Yal mizun Lam bertemu dengan Lam bertemu dengan Maka dibaca Apa yang membedakan Tanda bacanya Tasjid Ini ada sukunnya gak Gak ada Menunjukkan bahwa Terjadi idram Lihat yang di atas Di atas lamnya Ada sukunnya semua Jadi dalam standar Madinah Begitu Cara penulisannya Kalau ada tanda sukunnya Berarti Idh Kalau tidak ada sukunnya Dan di depannya Ada tasjid Maka idhgom kamil Kur Rab Bi Silahkan Kur Rab Bi Lam bertemu dengan Lam Rab Bija'an li Rab Bija'an li Seperti itu Gampang Lam fi'il Apa tadi Rumusnya Gampang kan Seluruh Lam fi'il Idh'ar Kacuali Bertemu Lam dan Ra Selesai Gampang Gampang Mudah Ya Mudah gak Jawab yang keras Mudah Mudah Gampang gak Mudah gak Gampang gak Mudah gak Sambil senyum Mudah Sambil senyum Gampang Silahkan saja Ada yang tanya Gimana Tanyakan Jangan bilang gak gampang Jangan bilang gak gampang Jangan bilang gak gampang Nanti Kalau bilang gak gampang Disininya Otaknya langsung merekam Otaknya langsung merekam Disini Mengendap Di otak belakang Ya Mengendap Di otak belakang Jadi bahaya Jadi bahaya Lam Lam Fi'il Sekali lagi Apa rumusnya Lam fi'il Lam Yang ketiga Lam apa Lam Lam Apa itu Lam Lamp Lamp Gampang Lamp Lamp Haraf Adalah Lamp Pada Hal Dan Bal Jadi kalau kita Menemukan kata Hal Dan menemukan Kata Bal Itu Namanya Lamp Apa Pengertiannya Pengertian yang Gampang Tidak ada yang lainnya Gampang kan Yaudah Gampang Jangan Gak perlu tahu Apa itu Harf Gak apa-apa Yang penting Tau Lam Harf itu Dimana Kalau ingin tahu Pengertiannya Harf Itu artinya Adalah Kata Dalam Bahasa Arab Yang Tidak Bisa Berdiri Sendiri Maknanya Itu Tidak Akan Bisa Kita Tangkap Kalau Dia Sendirian Kalau Kitab Bisa Gak Kitab Faham Maknanya Coba Ini Hal Apa Ya Apa Jadi Kalau Yang Namanya Harf Itu Seperti Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ada Namanya Kata Sambung Itu Termasuk Harf Kalau Dia Digabungkan Dengan Yang Lain Baru Nyambung Kalau Sendirian Gak 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 Mafhum Begitu Misalnya Wa Dan Dan Apa Suma Apa Begitu Jadi Itu Namanya Harf Itu Namanya Harf Dia Gak Bisa Berdiri Sendiri Butuh Lanjutan Baik Itu Nanti Lanjutannya Fi'il Atau Lanjutannya Ism Makanya Nanti Ada Harf Yang Dia Bersekutunya Dengan Fi'il Ada Harf Yang Bersekutunya Dengan Ism Dan Ada Harf Yang Bisa Bersekutu Dengan Fi'il Dan Ism Bagaimana Rumusnya Lam Harf Rumus Lam Harf Sama Dengan Lam Fi'il Apa Berarti Seluruh Lam Harf Wajib Idhar Kecuali Bertemu Lam Dan Wajib Idhar Kecuali Bertemu Lam Dan Ra Sebagai Contoh Bel Akshar Hum La Ya' Lam Silahkan Bel Akshar Hum La Ya' Lam Hal Fi Thalika Quasam Lidhi Hijir Hal Fi Thalika Quasam Lidhi Hijir Quasam Lidhi Hijir Quasam Lidhi Hijir Lam Itu Sifatnya Apa Dari Aliran Suara Tawas 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 Maka Cara Mengalirkannya Mesti Bagaimana Ketika Tashdide Mengalir Sedikit Kemudian Terputus Di akhirnya Quasam Lidhi Hijir Quasam Lidhi Hijir Bukan Quasam Lidhi Juga Bukan Quasam Lidhi Fahami Baik Dan Ketika Bertemu Dengan Lam Juga Wajib Dibaca Idhra Kecuali Apa Saktah Pada Al-Mutafifin Kalabal Rana Ala Kulubihim Makanu Yaksibun Kalabal Rana Ala Kulubihim Makanu Yaksibun Silahkan Kalabal Rana Ala Kulubihim Makanu Yaksibun Baik Kulubihim Mim bertemu dengan Mim Idhra Apa Namanya Mim Boleh lah Mim Karena Namanya Ya Boleh Kalau Dari Sisi Makhroj Dan Sifatnya Makhroj Lain Dari Sisi Harkatnya Dari Sisi Kesempurnaannya Dari Sisi Kegunahannya Mereka Juga disebut Dengan Nama yang lain Idgom Apa Idgom Ada lagi Yang Nama yang Nain Ya boleh lah Apa-apa pun yang penting pas Baik Ini berkaitan dengan Lamul haraf Mudah lamul haraf? Mudah Catatan Huruf lam di dalam Al-Quran Hanya berada setelah Dapat berada setelah hal dan bal Sedangkan huruf roh Hanya berada setelah bal Di dalam Al-Quran Jadi ini cuma tambahan aja Intinya tadi sudah Hal laka ila Antazakka Silahkan Hal laka ila Antazakka Bal la tukrimun Al yatim Bal la tukrimun al yatim Bal rafa'ahu allahu ilayhi Bal rafa'ahu allahu ilayhi Bal robbukum robbus samawati wal'erm Bal robbukum robbus samawati wal'erm Kalau di luar Al-Quran bagaimana? Kalau di luar Al-Quran ada Ro bertemu dengan hal Hal ro'ayta Cuma gak dalam Al-Quran Al-Quran Selamat menikmati.